Intro Saya ketemu dengan agen gitu Bukan agen sepertinya ya Tapi dia bilangnya sih agen Cuma dia tidak jadi cara Alasannya dia masuk akal gitu Jadi dia bilang ke saya Kalau dia tanggup memikinkan visa Dan semua harga yang harus saya bayar itu nanti Kalau visanya sudah keluar Dia bilang gitu Nah itu yang masuk akal Untuk sebelumnya itu selalu yang dikatakan uang dulu Tapi agen yang saya ketemu ini Yang dikatakan hasilnya dulu Sehingga saya percaya bahwa Inilah mungkin Waktu itu diminta berapa pak? Dia minta kalau semuanya keluar Misanya keluar Saya disuruh bayar 20 juta 20 juta? Hanya tasanya aja Jadi 20 juta ya Waktu itu sudah besar juga Bisa itu sudah besar ya Jadi bapak sampai di Amerika Bapak tinggal di tempat teman bapak? Nah begitu Saya sudah dapat visa kan Saya sudah dapat visa itu Saya tidak langsung ke ini Ke Amerika Karena memang Di ekonomi saya kan Saat itu sudah Koyang Jadi Saya tidak punya tabungan Tidak punya apa Sehingga begitu visa jadi Itu pun saya tidak bisa bayar Karena saya hanya 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 memberhentikan diri saja Tapi saya memang Saya punya modal Rumah saya itu PKD-in gitu Sepan Nah Jadi Setelah saya lihat Hasilnya ada Saya sehingga dapat Dapat visa itu Pak por saya langsung diambil Sama si agen itu Si agen itu pegang Dia minta mana dulunya Tapi saya bilang Oh iya nanti Rumah saya belum Belum saya Belum dapat Uangnya Karena uang saya Rumah saya Saya gedein Saya bilang Loh gimana ini Yaudah kalau kamu Tidak mau uang Ya ambil saja Paspor saya Saya bilang gitu Nah Setelah dinunggu Nunggu apa ini Proses Pinjam-pinjam Di bank itu Yaudah saya katakan Begitu sama agen Kalau memang tamu Tidak mau tunggu saya Ya silahkan Ambil itu paspor Sama sisanya Saya kalau tidak punya uang Tapi nanti Kalau rumah saya Keluar Ininya Kreditnya Saya bisa bayar uang Kamu semua Saya bilang gitu Yaudah kalau itu Nanti cepat Terhormat saya Ya Memang saya Pengen ke Amerika Saya bilang gitu Jadi ya Setelah proses Apa itu Kredit Apa itu Rumah Jaman itu Kira-kira Bulan November Kalau gak salah November itu Saya November 2004 2004 ya November 2004 Itu langsung keluar Sekitar 80 jutaan gitu Rumah saya Nah Sudah Saya bayar 20 juta ke dia Bisanya saya kasih Istri Yang saya juga berpikir bahwa Saya belum tentu Kalau Amerika langsung Bisa menghasilkan uang Itu karena saya belum Tinggal apa-apa Di Bisa Sehingga Itu pokoknya Bikin hari Kapan Ternyata Amerika Jadi pokoknya Kontakt terus sama dia Sehingga sampai pada Hari hanya Saya berangkat Dia gak tahu Bahwa nanti Dia akan sempat saya Tanggal berapa pak? Kalau boleh tahu pak Saya berangkat Itu Januari Tanggal Tahun 2005 Tanggal 18 Januari 2005 Oke Nyampe di California 22 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 Dan waktu Sampai ke California Itu kan Saya di Pesawat saya Dipilih sehari Untuk pecor Dia Jadi Saat itu Ada temennya Dia juga Tolong saya Gitu Terus tinggal Di mentahnya Dia Ditemput juga Semuanya Memang Dia tuh Apa Tuhan yang Ngatuh ya Jadi Semuanya Dibantu Gitu sama temen Ditemput lagi Saya gak tahu Apa-apa kan Tiba-tiba di Bandara El-Elac itu Udah Tangan dingin Semua Waktu itu kan Mungkin dingin Maka Jadi Udah dingin Semetaran Ini Maksudnya Orang-orang Gak tahu Gimana Gimana Tapi Jadi Tuhan ya Iya Sofar Sofar itu Semuanya Ada yang Tegar Tahun pertama Pak Kerja apa Pak Di restoran Jina Restoran Jina Alakat gitu Pemiliknya Orang Indonesia Sama orang Taiwan Oke Ada persyaratan Khusus gak sih Pak Kalau misalnya Kita mau kerja Di sana Maksudnya Untuk ramar Pekerjaan Pertama sih Memang Temen saya Yang Yang apa Rekomendasi Ke Tadi Karena temen saya Kerja di Reselan Sebagai Delivery Delivery Food Jadi Dia Rekomendasi Saya Untuk jadi Bugsboy Waktu itu Jadi Gak ada Syarat apa-apa Jadi Dia Gak tahu Saya bahwa Gaji pertama 900 Suka dukanya Gimana Suka dukanya Pertama Ya Sukanya sih Untuk tahun pertama Gak ada Luka yang ada Saat itu Ya Kita tinggalin Keluarga Jauh sekali Jadi Bulan pertama Januari Sampai bulan April Kalau gak salah Saya lupa-lupa Ingat juga Itu Kadang-kadang Kalau Apa Telepon ke Indonesia Itu Suka nangis sendiri Saya Padahal Dulu kan Ya namanya Laki Kan kita Dikasih ke orang tua Mana ada Anak lagi Nangis Tapi Saat itu Mau gak mau Saya harus menangis Ya udah Saya nangis Saya aja Di tamar Tapi ya Sama lama Sampai berapa lama Bapak tinggal Di rumah teman Pak Saat ini Tinggal di mana Saat ini Saat ini Saat ini Gak di rumah Teman lagi Jadi Sekarang di Kalifornia Tepatnya di Los Angeles Itu Tepatnya di Montre Park Itu banyak sekali Peminapan Peminapan Orang Indonesia Pun ada Orang China Pun ada Pemiliknya Maksud saya Jadi Kita kalau tidur Ini Tidak 10 dolar Per malam Per malam Setiap malam Kita tinggal Di rumahnya Orang itu Tidak 10 dolar Gitu Hanya Tidur saja Ya Pak Hanya tidur saja Tapi kalau Ya Kalau Ada Ada Sebagian tempat Yang Orangnya baik Gitu kan Kalau ada makanan Kita di kaki Tapi Umumnya Yaudah Cuma tidur saja Kita minum Makan Ya semuanya Urisan kita sendiri Hanya dia Ini apa Kasih tempat Untuk hidup Gitu Dari Bapak sudah Mau genap 6 tahun Kira-kira Dari awal pertama Bapak Ke Amerika Tahun berapa Bapak sudah mulai Keuangannya Sudah mulai membaik Tahun Ada situasinya Jadi Tahun pertama itu Saya Dengan Gingginya Saya gak mau Sampai Keluarga saya Terlantar ya Saya takut Kalau Kalau Pinjam uang kebang Kan Kalau misalnya Kita gak bisa Bayar Melunasi Takutnya kan Nanti disita Apa gimana Itu Jadi Pengkhawatiran Saya Saya harus Kerja Sampai Kutang saya Kelunas Jadi Pada Tahun pertama Tahun kedua Itu Saya gak bisa Nyalahkan Pinjaman saya Di pang Itu Kekembiraan saya Pertama Rumah Masih Tetap punya Saya Anak Isin saya Masih Tinggal Jadi Kekawatiran saya Pertama Kita lewat Nah Setelah itu Baru Kekawatiran Yang kedua Saya harus Bekerja Untuk Ke Indonesia Karena Kita Cari Untuk keluarga Untuk Keluarga Saya Banyak sekali Hambatan-hambatan Yang Setelah Tahun kedua Itu saya Kalani Karena Kita Makin Makin Banyak Makin Lama Disini Itu Bukannya Makin Enak Makin Banyak Masalah Kalau Saya Bilang Masalah Pekerjaan Masalah Dengan Diri Sendiri Kita Duga Atau Dengan Orang Lain Atau Dengan Bihara Tempat Kita Bekerja Itu Banyak Masalah Karena Makin Lama Makin Tau Itu Makin Enak Kalau Saya Rasa Begitu